Hari ini aku sama Raiga sengaja bikin video ini Karena tadi pagi aku dapet beberapa mention atau pemberitahuan lah ya ke aku Di instagram ada DM langsung Ada masalah yang serius banget Ini Sebenernya aku sedih ya bahas masalah ini tuh agak ada sedihnya, ada kecewanya Karena ini ada salah paham antara pihaknya Onyo dan juga BXB Jadi masalah ini tuh berawal dari ada beberapa BXB yang mengeluarkan pendapatnya atau berargumen Ya boleh-boleh aja sih sebenernya berargumen Cuma kita mungkin harus tahu cara berargumen yang benar Atau batasan Batasan juga Jadi sebenernya itu masalahnya Jadi masalahnya itu karena Instagramnya Onyo tuh lebih sering mempostingkan promo gitu ya kan Ya Dibanding postingan Onyo sendiri Nah sedangkan disitu kan Biodatanya juga Biodi IG itu dibanding-bandingkan juga sama bio yang lain gitu kan Pokoknya tuh semua tuh dibandingkan antara postingan Onyo sama postingan anak-anak Dan Ruben yang lain gitu Jadi kesannya tuh ada Ada apa ya Ngomongnya gimana ya biar enak gitu ya Ada Dibedain Nah membedakan antara Onyo dengan Thalia dan Tania gitu sebenernya disini kan Nah Akhirnya kan mungkin karena terlalu banyak yang mengeluarkan pendapat dan berargumen seperti itu Biar gak berlarut-larut akhirnya tuh Sarwenda ngelakuin klarifikasinya Hmm Klarifikasi di live-nya Di Instagram ya Ya live di Instagram Kita lihat aja sekarang ya gimana live-nya Sarwenda di Instagram itu ya Lalu menekan kami Waduhnya juga ya Di bio IG onyo tertulis suara musisi Seperti aku bilang tadi ya Ini mulai membanding-bandingkan ya Sepertinya ini Apa sih Antara postingan Onyo sama yang lain Seperti aku bilang tadi Satur Terus Tolong di IG onyo Banyakin promo lagunya dia Kayak Kayak ayah siapa lagi buat Besar Kenapa malah Promain lagu yang lain gitu Kita bisa lihat Ekspresinya Onyo itu marah dan kecewa banget Tapi Menurut Onyo Onyo gak suka sama BISB Kalau lagunya seperti ini Mendingan BISB Kalau jadi fansnya Onyo deh Kalau jadi fansnya Onyo Bukannya Onyo gimana-gimana Kalian tuh udah keterlaluan Ini aku baru lihat Dengar ekspresi marahnya Onyo Kalau aku lihat ini Bener-bener Disini tuh Onyo kayak Iya dia marah Marah banget Marah dan kecewa sih Tempatnya Sarwenda juga Kelihatan sedih banget Mukanya Gila Sarwenda tuh Menyabarin Onyo ya Maaf Kalau Onyo kayak gini Yang menurut Onyo kalian gak keterlaluan Jadi sebenarnya Yang kita posting pun Onyo tahu Itu Dan kalau misalnya Makanya Itu udah emosi banget Biasanya Kita bayangin Kita kalau emosi Pasti kayak gitu juga Gak suka Dengan Onyo berada di Keluarga Donsu Kita udah Hapus semuanya Di Di accountnya Onyo Kita udah hapus semuanya Jadi supaya Yang kalian bilang Fanbase-nya Onyo itu Gak suka Onyo di keluarga doang So maksudnya Gak tahu sih Tapi yang postingan-postingan Onyo yang Gak tahu sih Oh Kita tidak Yang kita Yang Sebagai Jadi Bundanya Sebagai orang tua itu Sebenarnya Sangat disayangkan Dan Sangat Sedih Ketika Melihat Anaknya Atau Misalnya Ini Instagram Instagram Siapa itu satu Enggak Malah kadang kita Suka Minta sendiri Eh kamu lagi mau keluarin singka Yang sini Aku mempostingin Gitu Jadi ketika Tengah Tengah onyo itu Danaan emosi banget Sampai ya Dia kayak Udah Kayak serba salah Mau gimana Gitu ya Saking Udah Kesel Aku Gue Bisa ngerasain sih Sakitnya Onyo Itu saat kita Udah emosi Tapi gak bisa Ngelampiasin Itu pasti Kesel banget Kita memposting itu Di Instagram Anak-anak kita Kayaknya Itu wajar ya Gitu Jadi kalau misalnya Menurut kalian Ternyata itu Tidak wajar Atau Menurut kalian Kami ini Hanya Memanfaatkan Nama Betran Itu salah banget Gitu Karena Betran itu Anak kami Sama Seperti Talia Sama Seperti Tania Gitu Jadi Ini jadi Onyo Buat kalian Buat kalian semua Kalau berasal Mereka tuh berasal Tidak Tidak usah Tidak usah Tidak usah Ngomong kayak gitu Ngapain Apa urusannya Ngomong kalian Sudah 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 Sarwenda Beberapa kali Bener-bener Nyabarin Onyo Onyo Sudah bener Yang Apa ya Meledang Gitu Kalau bilang Onyo Ya wajar Aku juga Pasti Kita Juga Pasti Gitu Kalau Di Potinya Onyo Untuk Cerita Karena Ini Anak Saya Itu Satu Kamu Kalian Dengan Yang Katanya Sayang Tidak 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 yang personal jadi tidak tidak dibilang sama orang kalau kita memanfaatkan seberapa kali tidak bisa terwenggakan bilang memanfaatkan sama sekali itu tidak ada gitu nanti bukan Onyo gimana-gimana Pak kalian Bisbi maksud Onyo itu kalian itu jangan ngatur-ngatur kalian sayang sama Onyo, dukung Onyo benar sih tapi menurut Onyo jangan ganggu keluarga Onyo ayo gak kebayang Onyo gak kebayang berikutnya bisa kayak gini gak kebayang banget dia sih sebenernya sayang gak sisa Onyo dia sampe berapa kali ya Onyo nanya sayang apa enggak pas kayak gini lah ayo lah ya Onyo sayang Gessi dan Onyo juga sayang banget sama keluarga Onyo sama da Onsu tapi berisnya lebih seperti ini ini sudah mengganggu tapi ya ya sudah jadi ini sudah dijelaskan semuanya sudah kita delete jadi ya panjang banget kalau kita mau posting semua live nya gitu kan tapi disini kita ambil kesimpulan ya kalau oke kita bahas dari awal dari sudut pandang netizen ya kalau fans lah aku anggap aja aku BXB gitu fansnya Onyo gitu kan memang bener sih kadang-kadang kita itu sebagai fans berharap banget kalau Instagram ataupun channel Youtubenya artis ke Indola kita gitu kan posting foto-foto kasehariannya lebih update istilahnya update kasehariannya semua berita-berita tentang dia karena kita sebagai fans tuh pengen selalu selalu ngeliat dia gitu sehari aja ibarat kata kita gak tau informasi tentang dia itu kayak gimana gitu tapi mungkin bener dia pengennya seperti itu gitu pengen dong Onyo sering posting-posting itu gak masalah sih sebenernya cuma mungkin cara dan penyampaiannya yang salah penyampaian yang kurang tepat gitu ya ya dan disini mereka juga membanding-bandingkan sama Thalia sama Tania itu sebenernya buat aku sih terlalu istilahnya kalau kalau ini gini deh kita kita punya saudara ada saudara kandung sama saudara tiri gitu kan ini itu masih ada ikatan darah saat dibanding-bandingkan orang tua kita juga akan kecewa kesel marah ini ini juga kita gak usah bahas Onyo gimana ya ini latar belakangnya cuma kita lihatlah kasih sayang Sarwenda sama semua keluarga tulusan mereka itu ya kadang-kadang yang gak tercapture oleh kamera kita bisa lihat sendiri kan kayak gimana tulusnya mereka tuh sama Onyo tuh kalian juga tahu lah gak mungkin mereka bisa berbuat yang apa bilangnya memanfaatkan itu ya Allah disini kan kelihatan banget Sarwenda itu udah kecewa sedih juga marah juga aku yakin Ruben juga merasakan hal yang sama juga tapi mungkin ya inilah sebagai netizen ya aku mungkin menyampaikannya seperti itu gitu memang benar kita butuh Onyo posting setiap hari update setiap hari cuma mungkin caranya salah buat aku mungkin tidak seperti itu tidak dengan membabi buta tidak dengan membanding-bandingkan tidak dengan yang menjatuhkan ya 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 dengan Onyo posting semua produk Bensu dengan Onyo posting semua acaranya Bensu dan yang lain enggak gitu kan terus Bionya Onyo Musisi tapi postingannya berbeda gitu tapi menurut aku sih enggak masalah sih kita posting apa aja dan kalau menurut aku orang tuanya pasti lebih tahu lah apa yang apa yang bagus buat anaknya iya enggak mungkin juga orang tua istilahnya nyeblosin anak kesumur enggak mungkin kan enggak ada yang kayak gitu enggak mungkin nah tadi yang yang bahas postingan Onyo tadi kan ya kita bahas lagi postingan Onyo itu yang ngeposting promo singlenya mungkin Sarwenda atau siapa gitu kan produk-produknya Bensu semua di posting sama Onyo acara-acaranya Bensu ya kita sebagai anak juga wajar sih mempromosikan apapun Instagram kita gitu kan apalagi punya orang tua sendiri punya orang tua kita sendiri gitu punya teman-teman aja kadang kita posting jadi aku bilang sih masih wajar ya kan kadang-kadang tuh banyak orang Instagramnya tuh dipakai hanya buat bisnis yes bener-bener posting semuanya yang endosan yang apa semua dipakai buat postingan kerjaan promo-promoin sesuatu gitu dan mungkin Onyo ya dia dengan senang hati gitu mempromosikan itu punya orang tua dia sendiri saat kerjaan orang tuanya lancar saat semua bisnis orang tuanya lancar kan semua yang merasakan mereka semua gitu jadi gak ada salahnya buat aku dan pemikiran kayak tadi dibilang memanfaatkan Onyo itu itu terlalu jahat sih jahat sih kalau misalnya kayak gitu jahat sih kalau misalnya kayak gitu karena kita bisa lihat sendirilah gimana Onyo kalau tampil di TV kayak gimana treatment-treatment yang dikasih Ruben sama Sarwenda itu dari segala kostumnya apanya tuh bukan barang ecek-ecek gitu kan yes disini juga kita lihat Onyo tuh marah dan kecewa banget sama BXB mungkin gak semua BXB cuma kan mereka mengatasnamakan BXB gitu kan jadi mungkin kecewaannya tumpah banget disini kelihatan situ Onyo tuh bener-bener nahan emosinya banget tapi aku salut Onyo masih bilang maaf kalau Onyo ngelakuin seperti ini karena Onyo kecewa aku salut anak seumur itu masih masih sempet-sempetnya bilang maaf biasanya kalau anak umur HBG umur 16 tahun itu masih ego-ego yang tinggi banget kita kita aja nih yang pernah umur segitu itu pasti berantem sama orang tua berantem sama temen berantem pokoknya itu yang kita tuh selalu paling benar paling hebat dan paling segalanya tapi disini Onyo tuh masih bisa meredamnya aku salutnya disitu sama Onyo masih bisa menahan kata-katanya juga kalau aku mungkin udah segala macem paling ngomong ya dan masalah Instagram ya bukan artis terkenal seperti Onyo kadang tuh mereka tuh ada adminnya seperti yang dijelasin sama Sarwenda juga memang biasanya tuh mereka tuh ada admin jadi yang ngurus-ngurus semua tuh adminnya kayak endorsean tuh mereka tuh ada adminnya ya tapi atas persetujuan artisnya jadi mungkin ya postingan Onyo tuh banyak juga diurus sama admin selain itu kadang Onyo juga yang posting kadang artis artis itu kadang tuh malas posting beneran deh aku aku akuin banget jadi terakhir posting tanggal 1 Januari pak iya artis artis itu kadang-kadang tuh malas posting jadi posting tuh admin-adminnya gitu kadang-kadang mereka tuh kadang ada yang gak mau terlalu di expose ke kehidupannya jadi kehidupan jadi memang tipe-tipe celebrities tuh beda-beda ya kan ada yang memang suka main sosmed ada yang anti sosmed juga jadi kita juga jangan memaksakan ya kan Onyo posting everyday semua kegiatannya Onyo ataupun semua hal yang berkaitan sama Onyo tapi kalau masalah-masalah promo-promo musiknya Onyo Onyo pastilah gak mungkin gak mungkin juga orang tuanya gak nge-push itu semua kalau pun kita gak bisa lihat di Instagramnya Onyo kan kita bisa lihat di MOP kita bisa lihat di Diary The Olmsu kurang apa coba itu semua di MNC juga ada acaranya Onyo belum lagi di orang-orang terdekatnya Onyo kita bisa lihat deh story-storynya bener banget gak satu sumber Onyo doang kita bisa lihat kalau kita memang suka dan kangen sama Onyo dan kalau menurut aku kalau memang kita sebagai fans yang sejati ya guys sejati pasti kita paham lah tau batasannya tau kita harus apa gak ngatur-ngatur karena aku sendiri ngatur boleh sih gak terlalu mengatur sampai kehidupannya itu kalau menurut aku itu terus yang aku kesel itu yang bilang eksploitasi itu loh itu aku kesel banget karena menurut aku itu bukan eksploitasi sih mungkin itu lebih mengembangkan Onyo bukan eksploitasi bener-bener dan akhirnya sampai Onyo itu posting dibikin story di Instagramnya dia kita lihat ini ini apa yang kalian bilang itu gak benar Onyo disini sangat dimanja sama dari tim manajemen jadi dimanja sama keluarga Donso jadi dimanja sangat bisa lihat ya kalau itu dan menurut Onyo apapun yang punya posti bisa bilang Onyo gak apa-apa ini terserah Onyo tuh bener aku punya dan ini -anye matanya bengkap menurut aku ini aku belum lihat Onyo juga Onyo kayaknya nangis干i matanya bengkap gitu Hai jika jauh-jauh berbeda-bedanya Hai semuanya hari ini bantuan cuci Hai semuanya enggak tak jauh semuanya di sini tidak ada yang namanya diberikan kalian tahu kan Hai Hai sebelum ada onyok udah terkenal udah bahagia onyoknya kalau udah ada onyok don't stop berbahagia lagi hai 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 kecewa banget sampai bikin story kayak gini yang awa dari video-video yang awa aku lihat yang pakai itu pakai piyama itu dia kelihatan disitu sangat emosi banget marah dan yang ke video keduanya itu tuh dia udah bener-bener kayak kecewa-kecewa parah dan memang bener kata onyo onsu tuh udah terkenal sebelum ada onyo dan dengan adanya onyo mereka itu sama-sama semakin tinggi semakin ke puncak jadi saling mendukung itu semuanya dan onyo berkali-kali meregaskan kan onyo disini dimanja mungkin dong ya kalau terbukti lah onyo tuh dimanja lihatin aja di kita lihat kita lihat baju dia kalau show kita aja sampai besok gila itu brosnya aja gucci ya kan channel kalau gak salah brosnya aja channel sepatunya sampai puluhan juta belum lagi baju segala macam desainer-desainer hebat yang megang dia itu kalau bukan dimanja apa namanya iya kan gak mungkin itu barang-barang bekas onyo tuh anak cowok satu-satunya disitu gak mungkin dia pin barang bekas sepatu bekas siapa gak mungkin pasti dibeli khusus buat onyo kan bener gak sih jadi kita berpikirnya yang positif lah boleh kita ngefans sama artis boleh kita suka sama artis tapi bener kata onyo tadi jangan terlalu mengatur onyo aja senang kok posting itu kalau mengatur untuk karya mungkin oke boleh lah ya ngasih ide ini, ngasih ide ini, ngasih ide itu tapi kalau aku sampai kehidupan pribadi aku bilang nanti asino aku paling sering banget ngeliat kayak misalnya artis A pacaran sama si ini gak cocok harusnya sama si ini harusnya kok lu yang ngatur gue kadang-kadang kok lu yang ngatur yang jalanin siapa kok lu yang ngatur aku kadang-kadang suka sampai sebele kayak gitu gitu loh wajar sih kalau onyo juga kesel aku aja yang dengar berita kayak gitu tuh kesel apalagi dia sendiri shock loh aku lebih tepatnya shock ini makanya aku akhirnya bikin video ini kayak bener-bener yang gue shock banget nih sumpah kayak sebenernya kita gak gak sampai kepikiran akan terjadi seperti ini ya gak sih sama onyo sama BXB itu bener-bener kita gak pernah berpikir akan jadi harus seperti ini jadi video ini kita bikin itu bukan buat memperkeruh suasana jadi kita mungkin menjelaskan dari sisi artis sama fans gitu kan gimana fans harus bertindak kepada artis artis bertindak kepada fans dan semoga aja video ini tuh tidak memperkeruh semuanya lagi aku maaf bilang memperkeruh beberapa kali bilang memperkeruh karena kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan fans atau menjatuhkan artisnya disini aku pengen ngasih tau aja buat kita semuanya buat kita sama-sama saling tau porsi masing-masing saling menghargai satu sama lain dan selalu positive thinking sama apapun juga jangan kita lebih gedein kalau ada pikiran negatif lebih baik kita buang ataupun kita tanam kubur dalam-dalam kita keluarin semua-semua yang positif aja dan kita saling dukung semuanya buat artis sama fans buat BXB semuanya tambah kompak semuanya kita selalu dukung terus dukung Onyo untuk karir-karirnya untuk ke depan sampai kapan pun oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh